Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan anugerahnya kepada kita semua Diberikan umur, diberikan kesehatan, dan diberikan harta Kemudian sebahagian dari harta itu kita gunakan untuk mensyukuri nimat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berangkat Jangan lupa bergabung di channel ini, like, komen, dan subscribe Selain itu yang penting dipersiapkan, persiapan fisik Karena umurah itu adalah ibadah yang banyak menggunakan tenaga fisik Jadi maka kita fokus untuk melesanakan umurah itu menggunakan perjalanan Dari hotel sampai ke Mecidil Haram, itu pelatarannya Mecid itu lubas Kemudian dari pintu ke pelataran Ka'bah juga, itu luas Jadi kita perkirakan dari hotel sampai di depan Ka'bah, tempat tawak, itu kurang lebih 500 meter 500 meter Kemudian kembali lagi sebentar ke hotel Tanpa 500 meter, berarti berapa? 1000 meter Berarti kalau 1000 meter berapa ini? 1 kilo Nah kemudian setelah di dalam Mecidil Haram, kita memulai tawak Kita ambil saja perkiraan ini Mungkin jarak yang kita tumpul selama 7 kali putaran Itu, anggaplah satu kali putaran, itu 350 meter Semakin dekat dengan Ka'bah, semakin kurang jaraknya Cuma semakin padat Dan disunatkan memang orang yang bertawak dekat dengan Ka'bah Sakin, semua orang mau dekat dengan Ka'bah, sampai kadang-kadang padat Jadi ada orang yang pilih keluar Semakin keluar, semakin jauh jaraknya Jadi kita pakai standar saja 350 meter, kali 7 kali putaran Berapa meter? 2500 Berapa itu? 2 kilo, 500 meter Jadi kalau dari hotel 5700 Atau 500 ya Dari hotel 500 Tambah tawak 2.500 berapa nih? Sudah 3 kilo Kalau bapak-bapak, ibu-ibu orang Jonjoro Saya tidak sangsi kayak gini Bahwa mereka ini Penjalan kaki yang handal Apalagi Kenapa kalian? Entah berapa kilo Ada kaipunan Nangkai Minrinro Nah kalian juga tawak Kapan jadi? Kemudian setelah itu Kita akan pergi Sa'i Sa'i 7 kali juga Dari Sapa ke Marwah Itu satu Dari Marwah ke Sapa Sudah dua Berakhir nanti di Marwah Dalam satu kali perjalanan Sapa ke Marwah Itu diperkirakan jaraknya kurang lebih 450 meter Kali 7 3.150 meter Nah 3 kilo Tambah 3 kilo Sibilangan 50 meter Berarti berapa kilo? Sudah 6 kilo 150 meter Itu belum kembali ke hotel Jadi tambah lagi 500 kembali ke hotel Berarti kurang lebih 6 kilo 500 meter Yang Semua Jemaah umrah Harus Jalani Maka bagaimana Menyikapi ini Perjalanan Bapak Ibu Mumpung kita masih di tanah air Yang dulu saya katakan Usahakan latihan jalan Ya jalan Setiap saat Mau pagi Mau siang Mau sore Mau malam Pertama dulu Mungkin Satu kilo Pergi Satu kilo Pulang Sore lagi sebentar Satu kilo Dua kilo Pergi Dua kilo pulang Berarti berapa mi? Besok coba-coba mi? Besok coba-coba Tiga kilo Pergi Kemudian kembali Berapa? 6 kilo Usahakan Latihan Minimal Sebelum berangkat 8 kilo 8 kilo Setiap hari Usahakan ini Sehingga Karena terbiasa Di sini Tiap hari 8 kilo Tiba di atas Ketika Melasanakan Ibadah umrah Intemi Andri Munamala Kalinta Perhatikan Ibu ini Latihan Capek Kik Kalau nanti Di atas Saya yakin Capek Kik Kalau nanti Di atas Baru Jalan Dengan Jalan Seperti itu Mungkin Pertama Enak Perasaan Tapi Setelah besoknya Mulai Mi batal Pergi Siapa Siapa Yang mau Pergi Umrah Hari ini Antara Mau Dan Tina Anda Lampas Di sini Lampas Makanya Karena Ini Tidak selamanya Kita berangkat Mumpung Masih ada Waktu 12 hari Gunakan Kalau malu-malu Kik jalan Di sini Di jalan Polos Ya terserah Pilih Mau Kik jalan Di bawahnya Coklatnya Orang Tidak ada Larangan Yang penting Usahakan Satu kali Jalan Kalau bisa Perkira kami 8 kilo 4 kilo Kesana Wih Jauhnya itu Kalau 4 kilo Di Di sini Ada Angkatan Pilih Jadi Buna 7 kilo Kalau Betul Beropat Jadi Bayangkan Bapak Ibu Lagi Dak Kayak Nah Pun Rata Kili Bayangkan Dibawa Tidak Jangan Kili Bayangkan Mami Makanya Supaya Supaya Tidak Kaget Jalan Latihan Di sini Jadi Ini Persiapan Yang Harus Dipermantap Bapak Ibu Latihan Jalan Setiap Hari Seberapa Seberapa Jalan Tidak Yang penting Ajak Kita Jalan Kalau Dia Sepalki Tidak Apa-apa Jalan Tidak Pake Sandal Tapi Lebih Baik Pake Sandal Ada Nanti Pak Gara 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 Pasu Ata Yang Tidak Duki Na Impeksi Ada Lampah Karena Ini Juga Mau Saya Sampaikan Bahwa Satu Minggu Sebelum Berangkat Apalagi Tiga Hari Sebelum Berangkat Saya Pesankan Kepada Seluruh Jamaha Umrah Jangan Mibanya Pergi Pergi Jauh Apalagi Pergi Jauh Menggunakan Kendaraan Tinggal Maki Di Rumah Buka Buka Mana Sita Dan Hindari Pekerjaan Pekerjaan Yang Menimbulkan Risiko Yang Maka Itu Seperti Pasan Balong Kalau Ada Jik Kularga Kularga Serupasan Jangan Sampai Kita Naik Nanti Tantang Memang Pih Apa Kejadian Di Selain Kemarin Ibu Satu Minggu Sebelum Berangkat Tapi Ini Memang Namanya Musibah Karena Pulangan Dari Mucis Salah Jumat Ditamprak Patapan Kalpah Akhirnya Tidak Jadi Berangkat Haji Tahun Lalu Digantikan Boleh Daftar Tunggu Pertama Coba Jadi Kalau Kita Sudah Berusaha Berikhtiar Menghindari Perkara-perkara Yang Bisa Mengganggu Keberangkatan Kita Jadi Jangan Melakukan Pekerjaan Yang Menimbulkan Risiko Yang Bisa Berdampak Kita Tidak Berangkat Tanggal 20 Misalnya Pergi Naik Motor Ya Kalau Disini Kan Naik Motor Tidak Apa Tidak Ada Jam Balapan Disini Sampai 70 Masa Jam Lalu Dingat Tidak 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 Tapi Bagus Kalau Latihah Jalan Kaki Ya Subuh Sudah Kau Tulak Main Ini Kan Nak Menyokap Pinduang Ini Latihah Saya Lagi Nak Mula Latihah Itu Dihindari Kemudian Terakhir Pesanku Kepada Bapak Ibu Sebelum Berangkat Karena Pasti Banyak Itu Pekerjaan Tak Mau Kitinggalkan Atau Ada Mau Kisampaikan Kepada Kuala Kata Maka Ambil Lah Orang Terpercaya Untuk Amperakai Merawat Pekerjaan Kita Di Belakang Ya Misalnya Rumah Kalau Misalnya Tidak Ada Kuala Kuala Tinggal Mungkin Ada Kuala Kita Bisa Panggil Kesitu Tinggal Di Rumah Untuk Sementara Atau Ada Pekerjaan Pekerjaan Pertinta Yang Semestinya Tidak Bisa Tinggalkan Tapi Kita Harus Pergi Menghadap Sama Allah Maka Ambil Orang Yang Bisa Dipercaya Karena Pekerjaan Pergi Umrah And Tidak Percaya Para Kepin Nari Boko Mati Kepin N N Peku Akal Lengusan Di Rahman Jadi Yang Punya Sapi Karena Seperti Jamalud Punya Tau Surah Kekan Atau Ibarat Atau Kemanakan Kemanakan Para Kepin Kudek Selama Saya Pergi Siap Oh Itu Namanya Kemanakan Oke Tapi Ingat Oh Oleh Oleh Ini Pusanku Kepada Kita Seperti Siapa Mama Pakri Dina Walid Muitu Harus Orang Yang Tak Walid Yang Harus Menjaga Di Belakang Itu Penting Ya Karena Kalau Orang Semberang Masuk Jangan Sampai Keg Walid Anda Lampatan Boleh Um Reset Tapi Kalau Kita Berikan Seperti Undang Kena Juga Nata Omi Doa Temami Di Atas Orang Yang Pergi Itu Doanya Dikabulkan Ini Pontin Diperhatikan Bapak Ibu Jadi Pertama Latihan Jalan Latihan Jalan Minimal 8 Kilo Kalau Tidak Bisa Langsung 8 Kilo Yang Pontin 1 Kilo Pergi 1 Kilo Pergi Eh Pergi Pulang Kemudian Yang Kedua Jaga Diritat Jangan Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Yang Berisiko Seperti Menghadiri Undangan Boleh Tetapi Hati-hati Jangan Sampai Undangan Misalnya Dibawa Di Untuk Terima Bios Tidak Lari Romp Pula Tidak 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 Buk Tidak Tidak Terima kasih telah menonton!